Infuse banget nih artinya apa? Infuse artinya masukin rasa si daun tami itu ke dalam stick tersebut. Dan daging ini akan empuk dan lezat sekali. Nah, sekarang kita campur dengan rice vinegar, cuka beras ya. Oke, dan terakhir ini adalah karachi mustard. Jadi karachi mustard itu salah satu jenis mustard Jepang. Nah, sosnya sudah jadi. Mau coba? Kenapa gini? Lucu rasanya. Jepang, enak. Oke, sekarang kita langsung masak steaknya aja ya. Kita season, ditaburi lada dan garam. Dua-duanya, sisinya. Jangan lupa sisi satunya. Harus bolak-balik. Ini tadi nggak jadi belajar masak? Jadi dong. Emang ini kan mau belajar masak tadi? Atau cuma mau pengen nikmatin hidangan? Aku mau tahu kamu bisa apa. Bisa masak? Oke, udah panas. Kita kasih minyaknya sedikit. Oke. Boleh. Hati-hati, Juna. Oke. Kita mulai. Oke. Itu nunggu-nunggu mendidih dulu ya? Nunggu panas banget. Nunggu panas banget. Nunggu mendidih. Kok digoreng sih? Bukannya dibakar steak itu. Fancyr ini, nanda-nanda. Jadi warna kecoklatan. Karena kalau banyak-banyak dia yang ada sistem memasaknya beda lagi dia. Oke. Jadi nggak boleh gosong gitu? Jangan dong. Nampas ya? Balik. Nah. Ini ada teknik masak Perancisnya keluar. Sekarang saya peragakan. Kita kasih. Pelan-pelan ini ya? Ini namanya thyme. Thyme. Butter. Butter. Mentega. Mentega. Kita memasak dengan sistem namanya basting. Basting. Ya, diangkat, disiram. Jadi kita infuse. Infuse? Aku infuse banget nih, artinya apa? Infuse artinya masukin rasa si daun tami itu ke dalam steak tersebut. Dan daging ini akan empuk dan lezat sekali. Karena dimasak dengan butter. Ini boleh tergantung selera atau harus matang? Well done. Tergantung selera sih sebenarnya. Selera. Oke, there you go. We go from there. Oke, temennya kita sisihkan dulu. Mentera. Dan. Get the steak. Hmm, it looks so yummy. Nah, ini namanya proses resting. Resting. Istirahat. Jadi istirahat, betul. Jadi kita istirahatkan dulu proses memasaknya. Supaya jus sari-sari dagingnya itu setelah sedikit lebih dingin, dia kembali menyebar ke seluruh dalam isi dagingnya. Ya. Kalau kita masih terlalu panas, kita potong, dia akan, kita sebutnya bleeding ya. Berdarah banyak, kita keluar sarinya banyak banget. Oh. Nah, sekarang kita ambil neginya ya. Ini daun apa? Ini daun bawang. Daun bawang, jadi kita blend ya. Kita rebus secara sangat cepat. Lalu kita masukin ke air es. Jadi stop the cooking, warnanya hijau. Kita perasaan baik. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya mau kasih contoh. Wah. Itu di press ya sebelumnya? Di press. Dikeringin. Di press, maksudnya ditekan? Iya. Nah. Tipis banget. Kita coba potong tipis-tipis. Oke, susah bang. Masaknya. Ini konsentrasi tingkat tinggi, makanya harus bisa. Oh. Dan udah. Jadi harus fokus. Memang sudah sering latihan. Kita coba dulu ini. Dari beberapa. Sebagai contoh. Ini. Sedotan? Ini semacam kayak tradisi atau... Kenapa harus? Iseng aja sih. Ini sebenarnya lebih bagus lagi. Kalau ini terbuat dari besi, dan kita bisa goreng. Cemplungin ke minyak panas. Bagus ya. Nah, ini kita akan... Coba bekukan sejenaknya. Jadi kita plating sekarang. Angka 8 atau angka 7? 8. 8. Oke. Nah, ini medium well. Oh, itu medium well. Hampir. Seperti lembut banget ya. Lembut sekali. One. Two. Oh. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Ada-ada kalau mesen di restoran, enggak sama datangnya. No. Cooking steak itu enggak gampang ya sebenarnya. Oke. Kita ada daun min. Sedikit. Kita akan potong. Potongan sifonat. Kita gulung. Nah, kita akan iris-iris tipis ya. Oke. Kurang lebih. Nah, sekarang ingat tadi apa yang kita taruh. Apa? Daun bawah. Daun bawah. Oh, iya. Mudah-mudahan jadi ya. Kalau enggak jadi, ya nasib lah. Jadi, agak-agak lekuk sedikit. Kayaknya Jepang sering pakai daun-daunan ya? Atasnya kayak gini. Kita kasih gini. Oke. Terakhir. Tentuhan. Kita pakai biji-bijian. Iya. Yang suka di roti tuh. Nah, tiramisenya sudah. Sudah jadi. Sudah set. Wow. Sudah mengeras. Nah, sekarang kita kasih sedikit cocoa powder. Coco powder dulu. Coco powder itu adalah? Coklat buku. Betul. Kurang lebih hanya sedikit. Susah ya. Ternyata. Memang, makanya mulai sekarang hargailah chef-chef dan juru-juru masak di sana. Meskipun abang-abang pinggir jalan, kaki lima, depot, semua. Karena itu adalah. Karena kita suka lupa ya. Makan masakan murah. Karena itu adalah semua adalah proses ya. Proses. Is this finish already? Almost. Jadi ini adalah wafer coklat. Wah. Wah. Ya. Kok gak bisa gak tanggelam sih kan? Coklatnya berat. Kan sudah mengental mereka. Hmm. Kita pilih sudut. Aku bisa, aku bisa. Oke. There you go. Susah banget sih masak. Tahan makanya. Ini tadi main tusuk aja. Cari setelah. There you go. Hmm. So yummy. Nyum-nyum-nyum. Aku udah gak tahan makannya. Boleh aku sajin gak? Boleh. Silahkan. Boleh ya. Biarkan saya platingnya hati lagi. Pingkan tolong siapkan. Oke. 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 Siap nih. Aku udah siapin khusus malam ini karena spesial banget. Aku ditemenin kamu. Bagus gak? Bagus, bagus, bagus. Serius? Colorful. Sangat berwarna ya. Berwarna. Jadi kita mau makan nih. Langsung aja yuk. Kita makan yuk. Hmm. Hmm. Gimana? Sangat-sangat very-very yummy. Berasa banget rasa Jepangnya. Miso-nya? Miso-nya berasa banget. This is Mr. Juna tiramisu. Hmm. Hmm. So yummy. Enak sekali. Jadi kita pakai. Apa? Coklat wafer itu. Nambah tekstur ya. Enak banget. Serius. Enggak bohong. Benar-benar serius. Enak. Lembut lho ya? Hmm. Remnya benar-benar kerasa ya. Iya. Aku baru kali ini. Ngeliatin ada orang masak. Sedetail itu. Sedetail itu. Seribet lo. Dan juga se... Walaupun aku udah ganggu-gangguin. Tapi lo masih aja mempertahankan profesional. Dan memberikan yang terbaik buat gue malam ini. Dengan masakan ini. Dan higienis pula. Dan juga pasti dengan rasa sayang juga ya kan? Sama aku sebagai temen ya kan? Pasti kan? Semuanya kombinasi dari semuanya ya. Iya gila. Lo masaknya beribet gitu. Kayaknya aku kalau suruh mulang. Ampun-ampun. Sampai jumpa.